Yo guys, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aditya Framayuda. Nah, untuk konten kali ini, kita mau review gitar sebelum dikirim kepada pembahasannya. Kebetulan, kita lagi pegang gitar yang sangat keren. Ini seri terbaru dari gitar-gitarnya Sinister Gate, Avenged Spun 4. Tapi sebelum ke videonya, untuk kalian yang mau custom gitar, bisa request sesuai keinginan, kalian bisa hubungi WA saya yang ada di bawah ini. Dan yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, kita lanjut ke videonya. Pertama-tama, gitar ini bukan stock ya, tapi ini request-an atau pesanan dari salah satu customer kami. Nah, untuk warna dan spare part-nya semuanya request-an. Jadi, kalian jangan ngomel ya, karena memang ini pesanan. Maksudnya, jangan ngomel gitu ya. Karena memang ini keinginannya seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk material kayunya, ini menggunakan kayu dari Mahogani. Mahogani One Piece, jadi satu peaches. Kayu Mahogani tidak pakai sambungan. Makanya, untuk gitarnya ini next true, tidak ada sambungan ya. Nah, untuk warna cat-nya ini warna cat gold metallic. Warnanya gold, ya, metallic. Jadi, ada herang-herangnya gitu. Dan, untuk potensionya, ini ada dua potensio. Yang pertama, ini untuk tune. Ya, seperti tune normal. Ini untuk volume-volume gitar. Dan, ini ada dua suite. Di sini, untuk pemilihan mode sustainer yang satu. Dan, ini untuk mengaktifkan pick-up sustainer. Karena sustainer itu termasuk pick-up aktif dan menggunakan baterai 9 poang. Nah, untuk suite-nya ini suite 3W. Jadi, untuk suite 3W itu ke bawah, ke tengah, terus ke atas. Biji tracking-nya, ya. Nah, untuk tremolo-nya ini pakai up-down. Tremolo-nya ini tremolo bagus, stabil sekali. Untuk warnanya hitam. Dan, untuk pinggirnya ini warnanya kosmo. Nah, untuk pick-up-nya ini menggunakan pick-up dari GNB Korea. Standaran pabrik, lumayan untuk karakter sound-nya. Jadi, bisa masuk ke karakter apa saja. Untuk neck-nya ini ada sustainer hambaker. Ini produk dari kita, Faye Sustainer. Si sustainer ini memiliki 3 karakter mode suara. Yang pertama, suaranya ada mode natural. Dan, ada mode hard mic atau mic. Yang terakhir itu ada mode harmonik. Nah, nantilah kita cek sound ya. Untuk pick-up sustainer dan pick-up ring-nya. Kita lanjut ke bagian neck-nya. Ini untuk bahan kayu fingerboard-nya. Menggunakan kayu dari ebony hitam. Jadi, hitamnya sangat pekat sekali. Hidden, seperti masa lalu kalian ya. Nah, untuk inline-nya warna gold. Seperti mirip aslinya saja ya. Untuk karakter inline-nya. Ini menggunakan, bahannya menggunakan kerang. Bahan kerang ya. Jadi, sangat keras sekali. Ini bukan stiker ataupun cat. Nah, ini inline-nya seperti ini. Untuk fret-nya ada 24 fret. Untuk fret-nya ini menggunakan fret dari medium. Jadi, lumayan awet. Nah, ini headstock-nya. Gitarnya buntung. Seperti gitar Oma. Untuk cara stem-nya nanti di sini. Di belakang. Nah, ini belakangnya. Jadi, untuk belakangnya seperti ini. Finishing-nya rapi sekali. Gitarnya next-through. Tidak ada sambungan. Tidak pakai bau-nya. Di sini ada cover. Ini cover untuk tutup tremolo. Ini untuk tutup wiring. Dan jack-nya sebelah sini. Nah, ini untuk potensionya. Menggunakan potensi 500 kg. Potensi 500 kg dua-duanya. Jadi, kalian bisa custom. Sesuai keinginan kalian. Misalkan untuk warna dan spare part-nya. Kalian bisa request. Saya beri contoh. Misalkan kalian mau pakai pick-up-nya. Pick-up Sammerdankan bisa. Mau pakai pick-up di Marjio. Atau WMG juga bisa. Nah, ini kebetulan memang untuk pick-up-nya. Pengennya si customer seperti ini. Pick-up dan warna gitarnya seperti ini. Material yang digunakan juga. Kalian bisa custom untuk kayunya. Misalkan kayunya tidak mau pakai mahogany. Mau pakai alder ataupun ashwood juga bisa. Dan ini gitarnya. Sangat kece. Keren sekali. Jadi, kita mau review sekalian dengan check sound. Sekarang kita check sound. Terima kasih telah menonton. Oke, jadi seperti itu untuk review kali ini. Dan untuk gitar ini pemesanannya plus dengan hardgas-nya. Dan ini hardgas-nya. Masih banyak di belakang saya gitar-gitar yang akan saya review. Sekali lagi yang mau custom gitar silahkan hubungi WA saya yang ada di bawah ini. Dan yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.